Apakah pernah ada pembalap Indonesia di MotoGP? Moto2 dan Moto3 aja susah? Ya... Sampai saat ini belum ada tuh pembalap Indonesia yang bisa menembus MotoGP. Tapi, kalau ngomongin Moto2 dan Moto3, udah ada beberapa. Sebut saja Donny Tata, Geri Talim, Dimas Eki, Andi Gilang, dan juga yang terbaru Mario Aji. Mereka semua turun diajang balap Moto2 dan Moto3 dan belum bisa menembus kerasnya persaingan di kelas MotoGP. Menjadi pembalap MotoGP tidak semudah bisa naik motor aja. Butuh skill, bakat, dan pengalaman, dan yang penting adalah uang. Jadi...